Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki solder yang rusak oke sebelumnya solder ini rusak di bagian elemennya ya ini yang rusaknya setelah saya tes dengan menggunakan multitester ternyata kabelnya ini putus jadi perlu saya ganti dengan menggunakan elemen pemanas yang lain seperti ini ini harga elemennya sangat murah sekali hanya Rp 4.500 untuk kualitas ini kualitas yang biasa kalau untuk yang bagus itu ada yang harganya Rp 22.000 sampai Rp 27.000 oke yang bagus itu ininya ada konektornya teman-teman jadi ketika ini rusak tinggal nolokin kesini nah kesini ya tinggal dicolok nah untuk yang biasa ini konektornya gak ada ya oke langsung saja kita pasang yang pertama ini terdiri dari dua kabel seperti ini untuk posisinya bisa bolak-balik karena untuk arus dari solder ini adalah menggunakan arus AC ya jadi bisa posisinya bisa bolak-balik oke hal yang perlu diketahui teman-teman disini perlu ada pengaman ya sejenis seperti ini tapi disini salah satu pengamannya entah kemana tapi gak apa-apa nanti kita lapisi dengan menggunakan lakban oke oke langsung saja ya kita sambungkan ujung ini seperti ini kita masukkan saja seperti ini oke sebenarnya ini cara kurang bagus ya karena seharusnya kita perlu menyolder biar dia gak kecabut gitu kalau kecabut dia bisa lepas tapi saya rasa ini gak bakal kelepas jadi gak apa-apa kita tinggal masuk-masukin saja seperti ini oke selesai sebenarnya saya ambil lakban dulu ini dia lakbannya sebenarnya yang bagus itu lakban yang warna hitam ya dia lebih tebal tapi gak apa-apa ini untuk sementara waktu ini bahaya teman-teman kalau gak dilakukan teman-teman nanti ketika kita megang besi solernya kita akan kesatrum dan ini dan ini jangan sampai tersentuh ini karena kalau tersentuh akan menyebabkan kosleting atau hubungan singkat oke seperti ini ya fungsi dari lakban sendiri itu untuk meminimalisir kesekan eh bukan kesekan apa meminimalisir dia copot teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sebenarnya udah cukup ya tinggal kita pasang aja ini ya oh maaf ini dulu selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan ujung soldernya seperti ini ini buatnya terlalu panjang ya oke ini juga goyang-goyang karena ini diameternya lebih kecil kalau yang agak mahal tuh diameternya lebih panjang oke ini kita ganjil nanti dengan menggunakan kawat atau kaleng bekas jadi gak apa-apa sementara aja seperti ini yang penting bisa dikunakan oke selanjutnya saya masukkan nah seperti ini nah ini ada beberapa part yang hilang ya salah satu partnya ada disini part lampad apa namanya pembatas lampu sama part untuk ini ditempelkan disini ya sebagai penekan gitu tapi gak apa-apa kita gak terlalu berpengaruh dengan itu oke oke seperti ini oke seperti ini oke seperti ini selamat menikmati lalu kita kunci ini kita lepas dulu selamat menikmati oke ini ternyata untuk bautnya ini baut yang ujungnya runcing ya bukan baut yang ini ini juga saya lupa naruhnya ini ada salah satu yang bisa saya temukan ini gak apa-apa sementara pakai ini dulu kita pakai di tempat yang satunya ya karena ini kan udah terkunci ya bagian sini kita mungkin pakai yang disini aja di bawah oke selanjutnya kita coba oke selanjutnya kita coba sebelum kita coba kita pasang dulu elemennya masuk saya matanya oke seperti ini ini juga ya mas oke ini sudah saya nyalakan ini lampunya udah nyala ya ini lampunya udah nyala sebenarnya saya tidak berani menyentuh ini disini karena saya karena saya tidak punya test pen ya jadi harusnya saya beri test pen dulu biar memastikan apakah kabelnya itu ada yang menyentuh ini atau enggak kayak gitu kalau menyentuh ini dia sangat baik sekali teman-teman oke coba kita gunakan flux dan juga timah untuk memastikan dia bisa panas oke ini sudah panas teman-teman sudah ngeleleh disini bisa dilihat ya bisa dilihat dia dengan mudah masuk ke bawah coba nah bisa dengan mudah dia masuk ke fluxnya sekarang saya coba dengan timah oh harusnya dia gak nyetrum ya karena timah ini kan sifatnya nyetrum teman-teman sifatnya isolatif bisa nyetrum menghantarkan arus listrik gitu ini mungkin masuk perang panas jadinya agak susah tapi gak apa-apa coba kita tes lagi itu ada asapnya ya tadi mungkin kelihatan tadi oke nampaknya masih susah nah ini dia udah ngeleleh bisa dilihat ini nempel kita fokuskan kameranya nah ini ya nempel ya ada asap juga oke mantap sangat mudah ya untuk memasang ini mata eh mata panasnya elemen pemanas oke coba kita sentuh apakah dia nyetrum atau enggak ternyata gak nyetrum apa-apa ya nekat punya test pen disini masih belum panas hanya anget aja oke mantap terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like share komen serta nyalakan loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati